Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Buat cemingan enak dari singkong dan pastinya juga unik yuk Langkah pertama, siapkan 1 kg singkong atau ubi kayu Kemudian kita kupas dan cuci bersih, kemudian potong kasar seperti ini Selanjutnya, ambil air secukupnya Nah, kita langsung masukkan ke dalam wajan ya singkong beserta air Pastikan singkongnya sudah dicuci bersih ya Kemudian tambahkan kaldu bubuk secukupnya Di sini tambahkan juga sedikit garam Nah, kita tambahkan garam agar lebih gurih ya Airnya ini sekitar 1500 ml atau 1,5 liter Kemudian semua bahan ini kita aduk-aduk hingga merata Untuk tingkat keasinannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Nah, lanjut ini langsung aja kita rebus sampai matengnya dan sampai airnya menyusut Nah, kalau sudah empuk seperti ini Ini bisa kita tiriskan dan juga angkat Kita lumatkan menggunakan ulekan atau penghancur kentang Ini sudah lembut banget ya teman-teman bisa lihat Ini benar-benar empuk dan lembut sekali Hancurkan sampai tekstur yang kita inginkan Langkah berikutnya, teman-teman bisa masukkan Tepung tapioca atau tepung maizena Sebanyak 3 sendok makan Kalau suka teksturnya padat, bisa pakai tepung tapioca ya Sedangkan kalau suka tepungnya lembut Nah, kalian bisa pakai tepung maizena Nah, disini langsung aja diaduk-aduk hingga merata Tambahkan daun seledri secukupnya agar lebih wangi Dan lanjut kita aduk rata Kemudian sisikan Nah, untuk bahan isiannya disini siapkan tempe Tempenya sebanyak satu papan ya Kemudian bagian ujungnya kita buang aja Kemudian kita akan potong-potong Sekarang kita goreng tempe Menggunakan minyak yang udah dipanaskan sebelumnya Goreng sampai empuk dan kecoklatan Setelah itu langsung aja kita tiriskan dan juga angkat Selanjutnya tempenya ini akan kita uleg Uleg sampai tekstur yang kita inginkan Langkah berikutnya Tumis cabai merah yang udah dihaluskan Bawang merah dan bawang putih yang udah dihaluskan Kemudian ini langsung aja kita tumis-tumis sampai wangi ya Tambahkan serai secukupnya Dua lembar daun salam Nah, lanjut ini kita tumis sampai wangi Masukkan kaldu ayam bubuk secukupnya Sedikit garam dan lada putih atau merica bubuk Bawang putih bubuk juga jangan lupa Agar lebih wangi Nah, ini ditumis-tumis ya Tambahkan air secukupnya Lanjut dimasak kembali Kemudian masukkan gula merah secukupnya Gula merahnya ini disisir halus ya Kalau bisa jangan di-skip supaya rasanya lebih enak Nah, lanjut ditumis Selanjutnya langsung masukkan tempe yang udah kita hancurkan tadi Lanjut diaduk-aduk Ataupun ditumis sampai semuanya tercampur rata dan meresap Agar semakin sedap Disini langsung aja Kita iris-iris daun bawang secukupnya Ini kita pakai sebanyak 2-3 batang ya Setelah rasanya udah pas Bisa kita tiriskan dan juga angkat Wow, ini bener-bener wangi banget Kemudian langsung aja Lumurkan tangan dengan sedikit minyak Kemudian ambil singkong secukupnya Dan langsung kita isi dengan isian tempe Wow, ini bener-bener enak banget Dan jarang sekali ada yang jual Jangan lupa like dan subscribe Sekarang kita buat dulu bahan pencelupnya Ambil 5 sendok makan tepung terigu Tambahkan sedikit garam Atau kaldu ayam bubuk Kemudian larutkan dengan air secukupnya Kemudian celupkan ke bahan basah Dan balurkan ke tepung roti Atau tepung panir Lakukan hal yang sama Sampai selesai Nah ini langsung aja Kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy Dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik Sesekali Agar matangnya merata Setelah sudah matang Wow, ini bener-bener enak banget Crispy di luar Lembut dan padat Sekali di dalam Dijamin gurih sekali Kalian wajib banget cobain Terima kasih telah menonton